Intro Cristiano Ronaldo dilaporkan akan menggandakan gaji tahunan 175 juta euro saat berada di Alnasser Intro Cristiano Ronaldo akan menggandakan gajinya di Alnasser dengan menjadi duta untuk tawaran piala dunia 2030 Arab Saudi Pemenang Ballander lima kali secara resmi menandatangani kesepakatan hingga 2025 dengan pemimpin Liga Pro Saudi selasa lalu Ronaldo akan mendapatkan 175 juta euro per tahun kekalahan setelah mengakhiri karinya di Eropa Dia meninggalkan Majah Trinaitid pada bulan November melalui persetujuan bersama dengan klub tidak diberikan pilihan setelah wawancara bom Ronaldo dengan Piers Morgan Pemen berusia 37 tahun itu akan mengantongi lebih banyak lagi setelah menyelesaikan transfer terbesar dalam sejarah sepak bola Asia AFP perlaporan San Ronaldo akan mendapatkan tambahan 175 juta euro untuk mempromosikan tawaran bersama Arab Saudi Untuk tontonan termegah sepak bola internasional dengan Mesir dan Yunani Saat ini tidak diketahui apakah Ronaldo akan menerima ini sekaligus atau secara bertahap Total penghasilan mingguannya pada akhirnya bisa mencapai total 1 juta euro per minggu Seorang jurubicara membantah Ronaldo akan terlibat dalam mempromosikan tawaran Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah piala dunia Ronaldo berbicara tentang sambutan yang dia terima setejak tiba di Arab Saudi Menambahkan dia sangat ingin mengubah persepsi sepak bola di Arab Saudi Dia menjelaskan Saya sangat bangga membuat keputusan ini dalam hidup dengan sepak bola saya Bagi saya ini adalah tantangan baru saya senang Al Nasser memberi saya kesempatan baru ini Sambutan kemarin luar biasa bagi saya dan keluarga saya dan saya sudah bangga Ketika saya mengambil keputusan keluarga saya selalu mendukung saya terutama anak-anak saya Saya ingin mengubah mentalitas generasi baru saya sangat bangga membuat keputusan besar dalam hidup dan karir saya Pekerjaan saya di Eropa sudah selesai Saya bermain untuk semua klub terpenting Ronaldo tidak dapat melakukan debutnya dalam kemenangan 2-0 Kamis atas Alta'i Tetapi hadir di Mersepac Sang penyerang terlihat merayakan gol kedua Anderson Taliska di ruang ganti dengan lepas baju Dia diperkirakan akan melakukan debutnya dalam pertandingan eksibisi melawan Paris Saint-Germain akhir bulan ini Menyiapkan pertarungan potensial dengan rival Lamar Lionel Messi Manager Al Nasser Rudy Garcia berkata Itu tidak akan dengan jersey Al Nasser, itu akan menjadi campuran antara Al Hilal dan Al Nasser katanya Sebagai pelatih Lamar Lionel Messi saya tidak bisa senang dengan pertandingan ini Untuk perkembangan melihat Paris Saint-Germain melihat pemain hebat Paris memang itu hal yang bagus Tapi kami memiliki pertandingan kejuaraan 3 hari kemudian Dalam hal penjadwalan itu bisa diperkirkan dengan lebih baik Tapi itu bukan masalah besar Kami memimpin kami senang Ini adalah kejuaraan yang sulit untuk dimenangkan Tetapi kami berniat untuk melakukannya Roberto Martinez mengonfirmasi rencananya untuk Cristiano Ronaldo Setelah menjadi bos baru di Portugal Roberto Martinez telah ditunjuk sebagai bos baru tim nasional Portugal Dan dia telah menguraikan rencananya untuk penyerang veteran Cristiano Ronaldo Dalam pengaturan penampilan barunya Bos baru Portugal Roberto Martinez menegaskan bahwa Cristiano Ronaldo pantas dihormati Karena dia menegaskan bahwa dia akan menjadi bagian dari rencananya untuk tim masa depan Ronaldo mengalami piala dunia yang membuat frustasi saat Portugal dikalahkan 1-0 oleh Maroko Di perempat final mereka di Qatar Pria berusia 37 tahun itu langsung menangis setelah melewatkan kesempatan untuk menambahkan satu-satunya kehormatan besar Yang gilang dari CV-nya yang berkilauan 111 gol internasional Ronaldo adalah rekor dalam sepak bola Striker itu dikeluarkan dari starting line up untuk penghancuran Swiss Babak 16 besar 6-1 Portugal Dengan pengantinya Gonzalo Ramos menjaringkan hat-trick Ramos kembali lebih disukai daripada Ronaldo untuk kekalahan perempat final dari Maroko Dengan mantan striker Manchester United itu masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua di kedua pertandingan Hubungan Ronaldo dengan bos Fernando Santos dilaporkan memburuk selama turnamen Dengan bos veteran Portugal itu kini digantikan oleh Martinez di ruang istirahat Mantan bos Wansea, Wigan, dan Everton yang meninggalkan peran tim nasional Belgia bulan lalu Kini telah menguraikan visinya untuk tim barunya Termasuk peran Ronaldo Keputusan sepak bola harus diambil di lapangan permainan Kata Martinez kepada wartawan Senin Saya bukan pelatih pembuat keputusan kantoran Jadi titik awal saya adalah menjangkau semua pemain dan saya ingin berhubungan dengan mereka Daftar 26 pemain dari Piala Dunia adalah titik awal saya dan Cristiano adalah pemain dalam daftar itu Dia telah bersama tim nasional selama 19 tahun Dan dia pantas mendapatkan rasa hormat karena bisa duduk dan berbicara Dari situlah untuk menciptakan dalam 10 minggu tim terbaik untuk pertandingan kami untuk kualifikasi kejuaraan Eropa Hari ini adalah hari kepuasan Besok kami akan mulai bekerja mengenal semua pemain dan Cristiano adalah salah satunya dari mereka Ketika didesak tentang peran apa yang bisa dimainkan Ronaldo di tim nasionalnya Martinez agak mengelak dan menjawab bahwa dia fokus untuk mengenal semua pemain yang bisa bergabung dengan tim nasional Pria Spanyol itu menambahkan Dari sini ada 54 pemain di 5 liga terbesar yang berusia di bawah 28 tahun Kami memiliki Benfica dan FC Porto di Liga Champion Dengan kata lain tugas saya adalah memberi setiap pemain kesempatan dan rasa hormat Semua orang yang sudah di tim nasional Sedang saat itu Cristiano Ronaldo adalah salah satunya Ini adalah proses kami kerja keras dan tanggung jawab serta membuat keputusan penting untuk tim Terima kasih telah menonton!